Sampai jumpa di video selanjutnya Oke Sampai Simpo, langsung aja kuih kita buat resep asem-asem ikan kakak ala Indonesian Simpo Let's start cooking Sampai Simpo, kita siapin dulu yuk bahan-bahan rempah-rempahnya nih ya Jahenya kita pakai disini sebanyak 2 cm ya Kita buang dulu bagian kulit luarnya Dan jahenya ini kita keprek dulu ya Nah sampai dia pecah seperti ini Dan untuk lengkuasnya boleh kita potong dulu baru nanti kita geprek ya Kita satukan di satu wadah yang bersamaan Siapkan juga 3 lembar daun jeruk ya Kita sobek dulu Tidak lupa untuk buat asem-asem ikan ini kita akan pakai 2 lembar daun salam Bahan terakhir untuk rempah-rempahnya kita pakai disini 1 batang serai Kita potong ya bagian putihnya dan hijaunya Dan ini juga kita geprek Oke sekarang siapkan chopper kita akan menghaluskan bumbu halusnya nih Siapkan juga 4 siung bawang putih Tambahkan 8 buah bawang merah Dan tambahkan setengah sendok teh kunyit bumbu untuk mendapatkan warna kuningnya Sobat tambahkan 5 sendok makan minyak goreng Dan ini kita haluskan ya sobat Nah warnanya sudah tercampur Teksturnya juga sudah kita inginkan Dia halus dan tercampur rata Dan sekarang kita siap untuk mulai memasak Panaskan wajannya Sobat kita masukkan bumbunya ya Yang tadi sudah kita haluskan dengan minyak Jadi saya tidak menambahkan minyak lagi nih saat menumis ya Kita tumis sampai dia harum dan berubah warnanya menjadi lebih gelap Makin harum Saatnya kita masukkan bahan rempah-rempahnya Kita tumis kembali dengan bumbunya Nah sobat ini warnanya sudah semakin gelap Saatnya kita tambahkan air Air yang pertama ini kita tambahkan sebanyak 250 mili air ya sobat ya Setara dengan 1 gelas belimbing air Sobat ikan kakapku ini Ini sebanyak 700 gram ikan kakap Saatnya kita masukkan ikan kakap ini Kita biarkan bumbunya meresap ke dalam daging ikannya Gunakan apinya yang kecil saja Sobat saatnya kita menambahkan garam, lada, dan juga gula Yang pertama kita siapkan 1 sendok teh garam Lalu kita tambahkan gulanya Gulanya sebanyak setengah sendok teh Selanjutnya kita tambahkan setengah sendok teh ladaku Sobat, tambahkan 750 mili air Setara dengan 3 gelas belimbing air ya sobat ya Dan sobat Ini kita matangkan Kita tunggu sampai airnya mendidih Dan kita masak ikan kakapnya ini selama 10 menit Sobat Sudah mendidih Kecilkan apinya ya Dan kita lanjutkan masaknya Sampai dia benar-benar matangnya sempurna dagingnya Ini kita tambahkan 2 buah tomat hijau Tambahkan juga 1 buah tomat merah Yang sudah dipotong menjadi 4 bagian juga Next, tambahkan 5 buah belimbing sayur Lalu kita tambahkan 3 buah cabai rawit merah Yang sudah dipotong-potong Dan ini pakai 2 batang daun bawang ya sobat ya Yang sudah dipotong-potong juga nih Aduk rata Kita matangkan lagi ikannya Sampai bumbunya meresap semua Sobat Terakhir ini sudah matang Kita matikan apinya Siapkan 1 genggam daun kemangi Asemnya kita akan tambahkan lagi Dengan menambahkan 1 buah jeruk nipis Sobat, ini sudah jadi tinggal kita sajikan ya Sobat, ikannya segar Kuahnya segar Hmm, lezat sekali masakan ini Saatnya kita nyebay nih Wah, besar banget lagi potongannya Mantul Sini sobat simpel Sini, kita lihat dagingnya nih Dagingnya makanan matang sempurna Banyak banget ya dagingnya Uh, tuh liat Sampai ke dalam-dalamnya kan Meresap Dan ini aku mau tambahin kuah lagi Biar makannya makin nikmat Uh, dua kali dibanjur Hmm Hmm Ikan kakak itu kan ada ikan laut ya sobat ya Biasanya dia lebih amis Tapi Dengan tadi kita menambahkan kunyit Lada Amisnya hilang Menyegerin banget nih kuahnya ya sobat ya Sobat simpel Ini juga ada sensasi hangatnya di mulut ya Karena tadi kita menambahkan lada Mantap Jos Sobat simpel terima kasih banyak ya Sudah mampir ke youtube channelnya Indonesian Simple Semoga terinspirasi dengan resep kita kali ini Jangan lupa juga subscribe youtube channelnya Indonesian Simple Biar kalian gak ketinggalan resep-resep terbaru Yang bakalan aku post Cuma Di youtube channelnya Indonesian Simple Saya Syafhartin Braja Sampai ketemu lagi Di video-video berikutnya Pastinya Di Indonesian Simple Masak simpel No ribet Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!